Assalamualaikum Diperuntukkan bagi kelas 5 sekolah dasar Pada materi sebelumnya Kita telah mengulas tentang Organ atau sistem peredaran darah Pada manusia dan hewan Sekarang kita akan mengulas tentang Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah Hal ini bisa mengganggu dan menghambat Segala aktivitas terutama pada manusia Berbagai gangguan kesehatan Sistem peredaran darah tersebut Dipengaruhi oleh berbagai macam faktor Faktor pertama adalah gaya hidup Jika seseorang memiliki gaya hidup yang kurang baik Seperti mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan Kemudian tidur larut malam Dan jarang berolahraga Akan sangat berpotensi terkena Gangguan sistem peredaran darah Faktor yang kedua Makanan yang dikonsumsi Jenis makanan yang kurang bergizi dan tidak sehat Kemudian terlalu banyak mengandung lemak Dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas Atau tubuh kelebihan cadangan lemak Hal tersebut juga bisa meningkatkan risiko penempukan lemak Di dalam pembuluh darah Yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner Faktor yang terakhir adalah faktor keturunan Untuk faktor ini bisa disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari kedua orang tua Misalnya, jika orang tua, ayah atau ibu menderita hemophilia Maka kemungkinan anaknya memiliki hemophilia adalah 50% Gangguan apasajakah yang bisa terjadi pada jantung dan pembuluh darah manusia Yuk kita simak ulasannya Gangguan yang terjadi pada jantung dan pembuluh darah manusia Di antaranya adalah jantung koroner Penyakit ini ditandai dengan adanya penyubatan pada pembuluh darah Oleh berbagai macam zat Gejalanya sesak nafas, cepat lelah, dan nyeri di bagian tertentu Beberapa di antara orang tua kita Pasti pernah mengalami yang namanya hipertensi Penyakit ini lebih dikenal dengan istilah darah tinggi Penyakit ini ditandai dengan adanya tekanan darah di dalam pembuluh arteri yang meningkat Tekanan darah normal sekitar 120 per 80 mmHg Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi Sedangkan angka 80 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi Apabila seseorang memiliki tekanan darahnya di atas 120 per 80 Maka hal ini bisa diindikasikan bahwa seseorang tersebut mengalami hipertensi Penyebabnya pun beragam Bisa karena pola hidup yang tidak sehat Seperti jarang berolahraga, begadang, ataupun stres Penyakit hipotensi merupakan kebalikan dari hipertensi Hipertensi ini merupakan tekanan darah rendah Penyakit ini ditandai dengan tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun Tekanan darah normalnya pun sama Sekitar 120 per 80 mmHg Apabila seseorang memiliki tekanan darah di bawah 120 per 80 Atau sesuai dengan apa yang tertera di gambar Maka seseorang tersebut bisa diindikasikan memiliki hipotensi Hal ini bisa diakibatkan dari efek obat-obatan atau faktor usia Kita lanjut pada penyakit varises Apa sih yang dimaksud dengan varises? Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit yang berwarna keunguan Hal ini disebabkan oleh hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah Biasanya terasa pegal, panas, dan terkadang juga perih Hal ini bisa juga terjadi karena faktor keturunan Atau terlalu lama berdiri dan duduk bersila secara terus menerus Kita lanjut pada gangguan kesehatan pada darah Gangguan kesehatan pada darah ini ada yang disebabkan oleh faktor keturunan dan bukan keturunan Gangguan-gangguan yang bukan dikarenakan oleh keturunan diantaranya yang pertama adalah anemia Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya sel darah merah Hal ini bisa disebabkan karena perdarahan yang hebat, kekurangan zat besi Gejala yang ditimbulkan seperti lemah, lesu, lunglai, wajah terlihat pucat Kita simak gambar mengenai sel darah merah berikut ini Di sebelah kiri adalah sel darah merah yang normal Dan yang di sebelah kanan sel darah merahnya sedikit karena terkena anemia Gangguan kesehatan pada darah yang lainnya yaitu leukemia Leukemia ini merupakan kondisi ketika sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sum-sum tulang Kita bisa perhatikan pada gambar berikut ini Pada gambar yang sebelah kiri keadaan darahnya normal Baik itu sel darah merah ataupun sel darah putih Sedangkan gambar yang di sebelah kanan terlihat sekali sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah Gambar ini mengindikasikan bahwa seseorang tersebut menderita leukemia Gangguan kesehatan pada darah yang berikutnya adalah demam berdarah Penyakit ini diakibatkan oleh virus denje yang menyerang komponen darah yaitu trombosit Hal ini menyebabkan jumlah trombosit di dalam tubuh menurun Penderita penyakit ini bisa mengalami perdarahan Sehingga harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut Sekarang kita akan mengulas mengenai gangguan kesehatan pada darah yang diakibatkan oleh faktor keturunan Yang pertama adalah hemophilia Adakah yang tahu apa itu hemophilia? Penyakit ini disebabkan oleh tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah Penderita pada penyakit ini akan mengalami perdarahan yang lebih lama dibanding dengan orang normal ketika terjadi luka Yang kedua adalah thalassemia Penyakit ini merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin Apa sih yang dimaksud dengan hemoglobin? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh Orang yang mengalami penyakit ini, sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik Sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup Lantas bagaimanakah cara mencegah gangguan atau penyakit yang ada dalam jantung dan pembuluh darah kita? Untuk penyakit hipertensi, hipotensi, dan jantung koronir, kita bisa melakukan olahraga secara teratur Istirahat yang cukup dan lebih banyak mengonsumsi sayuran Sedangkan untuk penyakit parises, kita harus melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga Pencegahan untuk penyakit anemia Kita mengonsumsi makanan yang mengandung banyak jat besi Seperti bayam, kacang-kacangan, hati ampela, dan yang lainnya Menerapkan pola hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, kemudian rajin berolahraga Hal itu sangat baik dilakukan untuk mencegah penyakit leukemia Pada penyakit demam berdarah, selain kita harus menjaga kondisi tubuh kita Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita Dengan menerapkan sistem 3M Menguras tempat penampungan air Mengubur barang bekas Dan menutup tempat penampungan air Untuk penyakit yang sifatnya keturunan Memang agak sulit untuk dicegah Tetapi kita bisa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit tersebut Seperti pada penyakit hemophilia, kita bisa menghindari perdarahan agar darah tidak terus menerus Sedangkan untuk penyakit thalassemia, gejalanya bisa kita kurangi dengan cara pengobatan dan transfusi darah Organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Tugas dari materi ini adalah membuat sebuah poster yang berisi tentang ajakan untuk hidup sehat supaya terhindar dari penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah Kalian bisa membuatnya di kertas HVS polos atau di buku gambar Tambahkan gambar penunjang dan tidak lupa diberi teknik pewarnaan supaya lebih menarik Selamat berkarya! Demikian video pembelajaran kali ini Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!